Dengarkan sugesti saya, mulai saat ini selalu kunjungi channel Fadi Nurhan dan ingat, klik tombol subscribe sekarang Di Playstore, ketik saja kata kuncinya Hipnotis Superampuh Nanti ada aplikasinya, silahkan di-download Ikuti petunjuknya yang ada di aplikasi untuk bisa membaca digital book Hipnotis Superampuh ini Mengapa saya membahas melalui video ini? Karena masih banyak yang salah paham mengenai hipnosis khususnya di-aplikasikan untuk hiburan Sehingga saya merasa perlu sekali ini dijawab dan dibahas lebih dalam lagi di video ini Silahkan lihat pertanyaan seperti apa Saya baca ya Bang bagaimana mengatur mindset kita agar tidak jatuh dan down serta trauma jika gagal di tes paling awal yaitu tes sugestibilitas Saya sebenarnya sudah jawab di WhatsApp Hindari menilai gagal tes sugesti adalah kegagalan dalam melakukan hipnosis Jadi sebetulnya tes sugesti justru untuk menghindari kegagalan Jangan menganggap bahwa ketika kita ketika seseorang tidak lulus kita tes sugesti itu adalah kegagalan kita melakukan hipnosis hiburan Tidak, tidak seperti itu Ya memang kita tidak bisa mengajak orang itu untuk melakukan hipnosis hiburan Nah di dalam hipnosis hiburan kita tidak memaksa orang untuk dia itu mau mengikuti hipnosis hiburan Mindsetnya tidak seperti itu di dalam hipnosis hiburan Justru kita menemukan yang secara alami dia itu memang mau Kalau dipaksa ya pemaksaan itu namanya Pemaksaan Nah hipnosis hiburan konsepnya tidak seperti itu Konsepnya adalah kita menemukan orang yang memang secara sukarela tanpa disadari oleh dia dengan tes sugesti tersebut ketika dia lulus berarti tanpa disadari dia setuju atau dia memungkinkan untuk berpartisipasi mengikuti proses hipnosis untuk hiburan ataupun stage hipnosis ya Begitu Jadi sekali lagi ketidak lulusan seseorang yang dites sugesti oleh kita bukan berarti kegagalan dalam proses hipnosis Kesimpulannya adalah ketika orang tidak lulus tes sugesti berarti orang tersebut tidak bersedia baik disadari ataupun tidak ya secara langsung atau tidak tidak bersedia atau tidak cocok saat itu untuk mengikuti proses hipnosis hiburan Begitu Oke itu perlu digarisbawahi karena banyak yang masih salah paham tentang hipnosis hiburan seolah-olah setiap orang itu bisa diajak untuk hipnosis hiburan tidak ada tidak ada seperti itu tidak ada yang bisa menjamin setiap orang itu bisa mengikuti hipnosis hiburan Begitu Ya walaupun di sisi lain memang ya ada-ada sisi ada sisi tergantung jam terbang ya dan karena sugestivitas ini sangat sangat dipengaruhi oleh banyak faktor Begitu Jadi bisa jadi oleh saya orang tersebut tidak lulus tes sugesti bisa jadi oleh orang yang lain lulus tes sugesti Begitu itu dipengaruhi juga oleh banyak faktor ya termasuk kepercayaan diri kita penampilan kita Begitu cara kita berbicara komunikasi verbal dan non-verbalnya sangat berpengaruh Begitu ya lingkungan juga waktu momen juga segala macam itu bisa berpengaruh jadi walaupun saat itu dia tidak lulus tes sugesti bukan berarti keesokan harinya dia juga akan tidak lulus juga enggak seperti itu konsepnya sugestivitas itu tidak melekat pada seseorang artinya tidak menetap seperti itu misalnya dia saat ini tidak lulus tes sugesti besok belum tentu dia itu tidak lulus juga bisa jadi lulus karena waktunya berbeda tempatnya berbeda itu berpengaruh begitu pun kebalikannya jangan dikira sekarang lulus tes sugesti besok juga akan lulus juga enggak seperti itu juga memungkinkan besoknya tidak lulus tes sugesti itu bisa ini saya garis bawahi lagi ya ini dalam konteks hipnosis hiburan begitu stage hipnosis atau entertain ya ini yang perlu digaris bawahi perlu diperhatikan saya ulangi lagi nah terus tes sugesti dalam hipnosis hiburan adalah tahapan seleksi justru jika tidak lulus ya berarti tidak bisa lanjut dan tidak perlu baper karena syarat melakukan hipnosis hiburan adalah lulus tes sugesti jadi saya ulangi lagi ulangi lagi ulangi lagi jangan baper begitu jangan salah berpikir bahwa ketika kita ketika seseorang tidak lulus tes sugesti saat itu berarti kita itu gagal jangan berpikiran seperti itu karena tadi sugestivitas orang itu fluktuatif jangan menjadikan kita itu terpengaruh kepercayaan diri kita terpengaruh oleh seseorang yang memang saat itu juga bisa jadi memang dalam kondisi yang tidak siap begitu kita tetap percaya diri karena bisa jadi besok dia siap saya tidak tidak tahu karena tadi dipengaruhi oleh banyak faktor begitu ketika dia belum lulus ya tidak masalah begitu saat itu memang belum siap ya bisa jadi sayanya belum siap yang melakukan hipnosis bisa jadi dianya belum siap yang pasti tetap ada peluang untuk besok ataupun selanjutnya dia bisa lulus begitu jadi saya garis bawah lagi sugestivitas orang itu tidak melekat ya maksudnya tidak melekat tidak menetap ya tidak menetap sugestivitas seseorang itu oke saya mengikuti abang punya aplikasi oke dari tiga percobaan ada satu gagal bang oke ada trik enggak bang biar meminimalisir kegagalan tes sugestivitas nah ini yang salah paham lagi begitu tadi jadi di awal kalau saya apalagi baru belajar baru belajar itu kalau saya saran ya jangan terlalu banyak ngotak-ngatik di tes sugestivitas temukan yang secara lamia dia memang lulus tes sugestivitas nanti kesananya gampang begitu proses induksinya dipeningnya diajak bermainnya itu gampang kita mengotak-ngatik di awal memanipulasi dia supaya lulus tes sugestivitas kerepotan nantinya disananya belum tentu dia itu bisa ikut bermain di semua permainan kita begitu di dalam stage hipnosis ya ini saya garis bawah lagi di dalam stage hipnosis ataupun hipnosis hiburan begitu jadi diibaratkan gini lah kalau kita mau nyeleksi karyawan begitu kita mau nyeleksi karyawan nih kita perusahaan mau nyeleksi karyawan nah beda hasilnya nantinya dia yang lulus secara lamia dia memang dia pinter dan lulus begitu maka kerjaannya akan bener begitu kita akan dapetin kerjaannya itu bener tapi kalau dia itu kita manipulasi supaya lulus kita bisa bayangkan gimana nanti di kerjaannya dia belum tentu dia dan kecenderungannya gak bener kerjanya karena bisa jadi tidak sesuai dengan qualified kualifikasi kita begitu tidak sesuai dengan harapan kita tidak sesuai dengan konteks yang kita perlukan yang kita gunakan di dalam konteks tersebut adalah hipnosis hiburan begitu jadi gak perlu lah untuk di awal itu memanipulasi kecuali kalau sudah siap di awal memanipulasi dan itu memang kita challenge diri kita begitu walaupun nantinya kesananya juga susah kita sudah siap begitu tapi kalau belum siap jangan memanipulasi untuk kita itu supaya lulus tes sugesti begitu jadi buatlah senyaman mungkin sesederhana mungkin segampang mungkin begitu kita itu gak perlu terbebani melakukan ya namanya juga hiburan jangan terbebani lakukan se fun mungkin sesantai mungkin begitu enggak lulus ya memang dia saat itu tidak cocok begitu tidak mau mengikuti secara bawah sadar dia belum siap untuk mengikuti hipnosis hiburan begitu nah untuk semakin memperkuat pernyataan saya nah ini saya sampaikan nih materi dari fundamental hipnoterapi di The Indonesian Board of Hipnoterapia di IBH ya ini ya tentunya sudah terkenal IBH kalau di kalangan hipnosis ya di kalangan hipnoterapi di Indonesia tentunya sudah terkenal dan yang menyusun materi ini tentunya saya yakin salah satunya adalah almarhum Pak Yan Nurinda sebagai pendiri dari IBH ini sendiri nah tentunya ini berdasarkan pembelajaran beliau dan berdasarkan pengalaman beliau juga nih perhatikan di materi ini di materi workshop ini dan saya pun ketika mengajar saya salah satunya menggunakan ini juga begitu materi ini nah setiap klien memiliki tingkat sugestivitas secara alamiah yang berbeda antara satu dengan lainnya sugestivitas alamiah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain lingkungan profesi intelektual dan sebagainya stage hipnosis menghususkan diri untuk melakukan seleksi cepat untuk menemukan mereka yang memiliki sugestivitas alamiah tinggi yaitu sekitar 10% 10% perlu digarisbawahi nah berbedanya tadi stage hipnosis berbedanya dalam hipnoterapis mengupayakan peningkatan tingkat sugestivitas setiap klien yang ditangani melalui hypnotic training nah berarti kan jika seperti ini mindset mindsetnya yang baru belajar ini terkadang kebolak balik kepengen dalam konteks stage hipnosis ataupun hipnosis hiburan kepengennya dia bisa ditingkatkan sugestivitasnya ya bisa saja tapi ya tadi kalau di awal enggak perlu seperti itu buat senyaman mungkin semudah mungkin begitu orang baru belajar naik apa istilahnya naik motor misalnya udah mau kepengennya yang susah-susah misalnya begitu gayanya yang susah-susah begitu kepengen yang rumit-rumit ya tenang aja nanti kalau bersiring berjalan waktu semakin terbiasa semakin sudah semakin menjiwai sudah semakin nyaman melakukan hipnosis ya akan mudah nantinya kita mau pakai style-style yang berbeda meningkatkan sugestivitas orang walaupun di awalnya enggak mau misalnya begitu bisa saja tapi ingat di awal enggak perlu seperti itu lakukan sealam yang mungkin temukan orang yang memang cocok untuk anda begitu untuk kalian yang belajar stage hipnosis ini mengaplikan hipnosis untuk stage hipnosis begitu jadi nih berdasarkan Stanford Hypnotics Susceptibility Scale ya Susceptibility Scale ini ataupun SHSS ya ini ada ada 10% yang dikategorikan mudah dalam 100% orang 84% itu moderat bisa mudah bisa tidak mudah begitu nah 5% itu dikategorikan sangat perlu cara yang khusus atau orang mudahnya sulit lah begitu tidak mudah begitu 5% ini jadi jika kita melihat ya jika kita melihat tadi yang disampaikan misalnya begini 10% berarti dari 10 orang dari 100 orang hanya ada 10 orang yang termasuk mudah nah sedangkan kalau 10 orang itu 1 orang loh begitu kalau kita ketemu 10 orang di teman kita kita punya 10 orang lagi ngumpul itu hanya 1 orang yang kemungkinannya besar dia itu mau mengikuti kita nah bayangkan ini baru belajar dari digital book saya begitu itu melakukan tes sugesti ketiga orang cuman satu yang dia itu tidak mau mengikuti begitu tidak lulus ya ini udah bagus lulus dari 3 tidak lulus 1 lulus 2 berarti lebih dari 50% dong begitu sedangkan secara teori saja SHSS tadi itu hanya 10% 10% ini begitu 10% jadi 10 orang itu cuman 1 nah ini ketemu 3 orang dilakukan tes sugesti berhasil 2 yang lulus 2 begitu ya yang lulus 2 1 tidak lulus ya udah bagus 50% lebih begitu melebihi dari prosentase ini artinya apa yang dipraktekan di digital book itu sudah efektif sebetulnya begitu hanya saja tadi belum benar-benar memahami apa yang saya sampaikan di digital book tersebut saya sudah sampaikan sebetulnya hanya saja supaya lebih ingat lagi saya buat videonya ini supaya semakin semakin ingat semakin menyadari bahwa di dalam konteks hipnosis hiburan buatlah senyaman mungkin seenjoy mungkin se apa namanya seenak mungkin begitu semudah mungkin jadi gak perlu lah kita untuk mempersulit diri kita untuk meningkatkan sugestivitas seseorang di dalam tahapan tes sugesti temukan yang memang cocok saat itu dengan kita secara alamiah nanti sehingga proses selanjutnya mudah gitu ini yang ingin saya garis bawahi kembali saya saya apa namanya saya tekankan beda antara untuk pengaplikasian stage hipnosis dengan hipnoterapi oke terima kasih wassalamualaikum berharap semakin bahagia semakin sehat berlimpah dan berkah selalu tentunya dengarkan sugesti saya mulai saat ini selalu kunjungi channel dan ingat klik tombol subscribe sekarang terima kasih